Dirut PT Kereta Api Indonesia meninjau langsung jalur selatan yang akan dipergunakan untuk arus mudik lebaran tahun 2018 dimulai dari stasiun Bandung hingga Surabaya. Cek jalur selatan dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi longsor amblas dan banjir agar perjalanan mudik melalui kereta api bisa berjalan aman dan lancar. Direktur Utama beserta sejumlah jajaran staf PT Kereta Api Indonesia langsung meninjau persiapan stasiun Doop 2 Bandung untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun 2018. Cek jalur di bagian wilayah selatan Jawa dilakukan untuk melihat langsung sejumlah titik yang rawan longsor, tanah amblas, serta banjir. Selain itu, cek jalur yang dimulai dari stasiun Bandung hingga Surabaya ini untuk memperbaiki perlintasan yang belum menggunakan palang pintu. Cek jalur dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kerawanan bencana dan kecelakaan agar mudik tahun ini aman dan lancar. Kali kesiapan dari pelayanan untuk penumpang itu sendiri, kemudian pada saat jalan kita juga melintas titik-titik rawan. Titik rawan ini ada yang teknis, ada yang non-teknis. Yang teknis itu jelas kalau jalur selatan paling banyak. Bisa longsor, bisa ambles, bisa banjir. Kemudian kalau non-teknis masih ada pelemparan meskipun itu sudah berkurang jauh. Itu yang kita cek dan kita aktifasi supaya perjalanannya aman. Sementara itu PT KAI Doop 2 Bandung menyiapkan 61 ribu kursi setiap hari untuk pemudik. Saat ini tiket lebaran untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur telah terjual 30 persen.